Memang ini adalah sebuah tempat pertapaan ya, pada zaman kerajaan. Nah ini, pasis wajah manusia ya, Sokacakra Panorama. Ini adalah, ini matanya, hidungnya, dan ini adalah mulutnya dan ini adalah tenggorokanya ya. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, salam budaya, ketemu lagi di Sokacakra Panorama. Kali ini, kami masih lanjut lagi ke Gua Tritis ya, memang lokasinya ini agak tinggian ya. Jadi lokasinya ini berada di Dusuk Desa Tangguh, Kecamatan Campur Darat, Tulung Agung, Jawa Timur. Jadi, disini saya berada di Gunung Budek ya, Sokacakra Panorama, jadi memang sangat luar biasa sekali. Kali ini kita akan masih naik ya, untuk melanjutkan ekspedisi kita kali ini di Gua Tritis. Tetap ikuti perjalanan kami di Youtube Cakra Panorama. Ekstrim teman-teman, ekstrim ini ya. Harus pakai tambang, pakai tali ya. Karena memang sebelah kiri, itu jurang. Kita sudah sampai di Tulung Agung, tempatnya di Gunung Budek hari ini. Dan kita, kanan saya, ini ada tali. Ini merupakan tali yang untuk keamanan kita, untuk safety kita. Karena kanan saya itu sudah jurang sangat dalam sekali. Ya, ini merupakan petualangan kita bersama teman-teman ya, untuk busukan kita kali ini. Untuk menguri-uri sejarah budaya, peninggalan leluhur kita. Oke, kita akan naik. Gunung Budek ini merupakan bagian dari Pegunungan Wajak, yaitu Pegunungan Kabur yang terletak di Tulung Agung Selatan ya. Jadi, memang pada masa klasik ya. Jadi, Pegunungan Wajak merupakan pusat peribadatan kuno ya. Sokacakra Panorama. Masih ngos-ngosan nih. Ya, jadi memang dulu di tempat ini merupakan peradaban kuno yang memang ada sampai saat ini. Nah, di sini itu banyak sekali ya sebaran batu-batu merah yang memang ada di tempat ini. Jadi, di gunung ini itu banyak sekali sebuah situs berubah kalah ya. Salah satunya yaitu situs Gua Pasir ya, di lurung Lerang Gunung Podo, Candidadi, Gua Selomangling, dan yang ini adalah Gua Tritis. Dan di sini banyak sekali ya, sebaran-sebaran batu-batu merah yang memang identik dengan peninggalan dari era-era zaman kerajaan Mojopait. Sokacakra Panorama. Bisa dilihat ya, luar biasa ya. Nah, Gua Tritis ini merupakan sebuah ceruk alami ya, di bawah teping gunung yang memang pada waktu itu dimanfaatkan ya, sebagai tempat peribadatan di masa klasik ya. Ya, pada ceruk gua dibangun sebuah pagar ya, batu yang mengelilingi arca Dewi dan fragment arca ya. Nah, nanti kita akan melihat ke sana. Nah, ini adalah salah satu pagarnya ya, Sobat Cakra Panorama. Ini adalah pagar yang memang mengelilingi sebuah tempat di sana ya. Oke, kita akan naik lagi ke atas ya, Sobat Cakra Panorama. Sangat luar biasa sekali, ya kita berada di atas atau di Bukit Gunung Budek teman-teman. Wow, luar biasa ya, Sobat Cakra Panorama. Mantap ya, teman-teman. Kita sudah nyampe di lokasi Goa Tritis. Rayu. Mantap ya, Goa-enya ini. Jadi Goa ini, menghadap ke barat ya. Jadi, luar biasa ya. Jadi memang area Gua Tritis ini itu sangat luas Jadi selain gua sebagai bangunan utama Masih terdapat sejumlah bangunan pendukung lainnya Seperti talut tadi ya Yang disusun dari batah Altar yang dilubangi oleh masyarakat setempat Dinamai sumber Bandung Dan sendam kolam air yang dibuat pada batu Untuk menuju Gua Tritis Jadi memang kita butuh perjuangan Yang sangat luar biasa ini Sobat Cakra Panorama Ini adalah sebuah altar yang memang terbuat dari Batu bata merah Yang masih membentuk struktur atau susunan Yang sangat luar biasa ini Sobat Cakra Panorama Sobat Cakra Ini adalah hal yang luar biasa Adanya Kita akan mencoba masuk Di tempat ini Kita lepas Kaki dulu Lepas alas kaki Sobat Cakra Panorama Rayu Rayu Nah di tengah-tengah sini Itu ada patung yang Atau arca Yang Sudah rusak teman-teman ya Di bagian Kepalanya ya Atau mukanya Itu rusak ya Ada cerita dari warga sekitar juga Atau masyarakat setempat Dulunya itu ada orang bertapa disini Ya memang hari ini tuh Katanya itu masih ada di dalam sana Tapi Wawawawalam Kita gak tahu ya Sobat Cakra Panorama Tapi ini adalah hal yang sangat luar biasa sekali Di tempat ini Atau di Goa Kretis ini Teman-teman Luar biasa ini Coba kita mendekat ya Rayu Rayu Nah ini adalah sebuah arca Arca Dewi Ini mungkin pertapanya jadi Dewi Gayatri Ini luar biasa sekali ya Tapi sangat-sangat sekali Ada kerusakan pada Bagian wajah Ini mungkin ya Pada-pada Zaman itu Ada orang-orang yang kurang Bertanggung jawab Yang ngerusak Arca ini ya teman-teman ya Sangat-sangat sekali ya Jadi bagian dari Tangan dan Kepalanya ini juga hilang Luar biasa ini Ini merupakan ceruk Ceruk alami Yang dikelilingi oleh tarut Dan Ada sebuah bangunan Seperti ini Ini bangunannya masih utuh ya Sobat Cakra Panorama Masih utuh Dan masih Alami Nah ini Berada di curuk Luar biasa ternyata Coba kita Keser ke Lokasi lainnya ya Teman-teman Sobat Cakra Panorama Oke Sobat Cakra Panorama Coba kita Kesana ya Nah jadi ada bagian-bagian Yang memang Disini Itu ada Ceruk-ceruk yang Untuk bertapah Untuk menyendiri ya Teman-teman Untuk Istilahnya Bersemedi Bermeditasi Untuk melihatkan diri Pada sang yang Widi Atau pada sang Maha penguasa ya Sobat Cakra Panorama Kalau istilah Hindunya seperti itu ya Nah ini juga Banyak sekali ya Bagian-bagian Batu-bata merah Yang Berserakan di tempat ini Ini ada masyarakat juga Menyebutnya Kalau Gua ini Itu bisa Tembus sampai Pantai Selatan Teman-teman ya Jadi ini Hal yang sangat Luar biasa ya Jika memang Betul itu adanya Sobat Cakra Panorama Wow Menakjubkan sekali Sungguh luar biasa Nenek moyang kita Membangun dengan Kecerdasan ya Dengan teknologi yang tinggi Jadi hal ini Sangat luar biasa Sobat Cakra Panorama Ini juga ada Burung malet Kalau gak salah Ini Burung apa kan Burung malet Nah ini ada sarang Burung malet Ini ada sarang Burung malet Sobat Cakra Panorama Luar biasa Luar biasa Mantep Coba kita Ke sana ya Tadi kita belum Masuk ke Gua yang sana Oke Sobat Cakra Kita Kita geser ke sana ya Kita tadi belum ke Gua sana tadi ya Kita coba akan Masuk ke Dalamnya sana ya Sobat Cakra Panorama Ini adalah hal yang Sangat luar biasa Sekali Yang spektakuler Luar biasa Luar biasa Sobat Cakra Panorama Loh Kita nyoba Masuk di sini ya Ada orang Bertapa Ada apa enggak ya Wih Mantep Ternyata dalamnya Ini ceruk ya Ceruk alami ya Sobat Cakra Panorama Oh Tapi baunya Agak-agak Ini ya Agak Anis ya Wih Luar biasa Ternyata ya Wih Mantep Oke ya Sobat Cakra Panorama Mungkin itu saja ya Yang Dapat kami Sampaikan ya Jadi Memang ini adalah Sebuah tempat pertapaan ya Pada zaman kerajaan Oke Nah lebih unik ya Ini seperti Ini seperti Kepala ya Seperti kepala Kalau di sini tuh ya Nah ini Persis Wajah manusia ya Sobat Cakra Panorama Ini adalah Ini matanya Hidungnya Dan ini Adalah Mulutnya Dan ini adalah Tenggorokanya ya Persis seperti Wajah manusia Sobat Cakra Panorama Oke ya Sobat Cakra Panorama Mungkin itu saja ya Yang dapat kami Sampaikan ya Kurang lebihnya Kami Mohon maaf Saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam Buddhaya Selamat menikmati Selamat menikmati